Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel wudabrah malam ini saya mau mereview bonsai lohansung saya mau mereview perbedaan pohon lohansung jenis beras kemudian cincuan dan pucuk merah lidah kurung sebelum lanjut ke video mohon dukungannya buat temen-temen yang baru menemukan channel ini mendukungannya dengan cara like comment subscribe serta klik tombol notifikasinya untuk mengetahui video terbaru dari channel wudabrah Oke teman-teman kita langsung saja ke ciri-ciri dari tanaman lohansung tanaman purba atau nama latinnya kalau enggak salah itu por do karpus kalau nggak salah kalau kuspus-puspus ya gitu biasanya memang apa ada ada nama-nama purbanya gitu ya mungkin mungkin seperti itu misalnya ada kalau manusia purba itu javanikus ya gitu loh nah ini mungkin termasuknya ke seperti itu gitu loh nah teman-teman ini ciri-ciri daun lohansung jenis cincuan daunnya tebal bulat ya daunnya tebal bulat kemudian warnanya warna pupusnya itu hijaunya seperti ke seperti gold gitu ya ini ini cincuan kemudian yang ini cincuan ori ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat batangnya ini kesan tua nya sangat-sangat kelihatan ya kemudian ini jenis tanaman ini ini ditekak-tekuk tekak-tekuk ini enggak mudah patah ya teman-teman ini lohansung cincuan semua jenis lohansung itu di lintar-pelintar itu kuat sekali lebih bulat nah ini seperti ini ya teman-teman lohansung cincuan yang persis banget dengan cincuan yaitu mawar ya teman-teman mawar saya enggak punya ya teman-teman mawar itu dia lebih panjang daunnya lebih panjang juga lebih tipis tapi hampir sama dengan cincuan nih teman-teman untuk pucuknya yang lebih jelas ini nah ini seperti ini daun daripada lohansung cincuan ya teman-teman ini tebel bagus jadi warnanya pupusnya kayak kayak semu-semu gold kayak gitu ya kayak gini nih ini ini lohansung cincuan kemudian kita pindah ke lohansung beras ini bukan ore ya teman-teman ini batangnya dari lohansung jenis lidah burung lohansung jenis lidah burung nah ini di sambung sisip ya tadinya ini seperti ini tak sambung sisip teman-teman nah ini ini sudah nempel sudah jalan dan sudah mulai tumbuh baru ini ini tumbuh baru ya teman-teman ini semua adalah tempelan teman-teman tadinya ini jenisnya lohansung airbrush daunnya sangat lembut sangat lembut tebal dan kemudian apa kerep itu bahasa indonesianya rapet nah ini ini lohansung jenis airbrush ini lohansung airbrush ya teman-teman beda sekali dengan jenis apa namanya cincuan perbedaannya sangat jelas ini daunnya lebih kecil lembut kemudian lebih rengket ya kalau jenjuan ini rengket tapi dia masih punya spes-spes kalau ini hampir tidak terlihat spesnya kerep sekali nah ini untuk percabangannya pun seperti ini ini sudah subur sekali ya teman-teman pupuknya tetap saya tetap menggunakan dekastar 17-11-10 teman-teman cocok sekali buat tanaman apa saja dan tidak menyebabkan apa namanya overdosis ya kalau kita lebih pun dia tetap slow release karena dia sifatnya slow release jadi menyesuaikan kebutuhan tanamannya ini lohansung jenis airbrush daunnya lembut kerep kecil-kecil ini harganya lumayan kalau yang ini ya teman-teman untuk harga mungkin teman-teman bisa cek di online melalui online bisa di Tokopedia Bukalapak Lazada Alibaba Alikondrong dan sebagainya oke teman-teman kemudian kita lanjut lagi ke yang terakhir ini ada lohansung pucuk merah pucuk merah jenis apa namanya jenis lidah burung nah ini lidah burung ini lebih cepat besar daripada jenis tanaman lohansung lainnya makanya biasanya teman-teman senior kita dia menggunakan batang lidah burung ini digunakan untuk sebagai pokok atau apa namanya untuk sambungannya untuk pangkalnya kemudian daunnya ini gunakan pakai bisa pakai cinjuan bisa juga menggunakan airbrush nah ini untuk daunnya seperti ini teman-teman tipis panjang ini kalau semi kalau bersemi tumbuh tunas baru ini warnanya ini sudah berubah ya warna karena kemarin saya lakukan tekukan saya cuci akarnya kemudian saya tatak kemudian sekarang masih dalam kondisi karantina ya teman-teman ini lohansung kalau nggak salah beli saya dulu kalau nggak salah beli itu jenisnya pucuk merah yang lidah burung pucuk merah seperti itu teman-teman ini lohansung lidah burung pucuk merah daunnya tipis panjang namun tidak sepanjang ada lidah burung yang panjangnya memang panjang banget bisa sampai saya pernah lihat sampai sekilan saya ini kecil juga dia juga lihat lohansung lidah burung yang mikro nah ini airbrush ini jenis yang paling lembut ya teman-teman dan daunnya seperti ini oke teman-teman mungkin seperti itu review perbedaan antara tiga jenis lohansung ini semoga bermanfaat buat teman-teman jika ada manfaatnya itu datang dari Allah jika banyak kekurangan saya menyampaikan itu berbagi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh